Hai dan jangan lupa ikutin giveaway nya karena aku mau bagi bagi giveaway baju kayak gini nih so guys jadi udah selesai dekor sampe banget jadi sebenarnya tadi tuh nggak terencana karena sebenarnya aku cuma mau ganti karpet lantainya aja pakai perlak motif kayu atau karpet vinyl ya aku nggak tahu namanya apa tapi ternyata mau sekalian deh terus akhirnya aku bikin kayak gini nih hambalan hambalan buat baju jadi ini DIY karena kan aku pengen agak sedikit rustic terus aku tambahin daun-daun itu daun palsu semua itu bakal juga daun palsu semua lantainya aku ganti pakai eh apa tadi itu perlak perlak kayu ya nggak diganti cuma spray aja aku ganti warna enggak keijau-ijauan sama ditambahin daun-daun sama bikin DIY ini udah jadi biar ada nuansa baru aja karena kemarin tuh udah bosen jadi kayak yang kemarin tuh kayak ah pengen ganti deh gitu akhirnya ganti seperti ini enggak terlalu banyak berubah jadi kayak cuma nambah-nambahin doang sama DIY dan aku kalau dibilang beli apa beli cuma perlak ini aja lantai vinyl sama itu daun yang di belakang itu Oke guys langsung aja jadi kita keluarin dulu semua barang-barang yang ada di kamar kita kosongin dulu agar gampang masang karpet lantainya atau perlak yang namanya Oh ya kalian tonton sampai akhir ya karena nanti aku akan bagi-bagi giveaway baju yang aku sebutin di awal tadi nah untuk giveaway sebelumnya baju stripe shirt nanti aku umumin minggu depannya di YouTube channel aku juga jadi sudah dikeluarin semua barang-barangnya sekarang kita mau buka dulu paketannya terus sama kemudian kita pasang Oke ikuti terus selamat menikmati nah jadi kalau udah dibuka itu bentuknya kayak gini nih jadi aku dikirimnya itu digulung karena kan panjang banget kan dan kalian tuh harus ada yang bantuin sih kalau membuka kayak gini karena kalau sendirian pasti kesusahan untuk disini aku ada temen aku yang bantuin jadi lebih mudah aja oh iya kalau kalian lihat itu kan mengkrut-mengkrutnya itu karena kelamaan di ekspedisi di pengiriman jadi sebenernya dia digulung karena dikirim bareng-bareng jadi dia kayak ketimpa-timpa itu terus gepeng akhirnya jadinya kusut nah di video selanjutnya aku akan kasih tau ke kalian gimana biar mengurangi kusut di lantainya ini di carpet lantainya ini jadi nanti di next video aku akan kasih tau ke kalian gimana caranya mengurangi kusut di carpet lantainya ini biar gak terlalu parah tapi tenang aja gak akan lama nanti ini sekitar 3 atau 4 hari akan balik lagi kok akan balik lurus nah guys sekarang gue mau bikin gantungan baju DIY jadi yang dibutuhin itu ranting kayu bekas kalian bisa cari aja terus yang kedua ini itu tali goni sama ini itu kayak cantolan gitu loh perekat buat di atas tembok selamat menikmati terus di kantor terus di kantor ditinggalkan terus di kantor dan di kantor di kantor Nah jadi ini aku konsultasi dulu guys sama ayahku Jadi maksudnya kan itu kan aku cantolin di atap-atap ya Takutnya itu tuh gak kuat Nah ini lagi dicek dulu sama ayahku biar enaknya dipasang dimana Jadi harus pas di kayunya gitu loh Kalau di pelafon itu kan ada kayunya Nah kalian kalau mau masang di atap itu harus pas di kayunya Jangan di asbestnya Karena nanti itu akan gak kuat Nanti akan jebol Nah ini lagi dicek dulu sama ayahku Dan ternyata itu bisa Alhamdulillah itu bisa Jadi aku bisa masang cantolan itu di atap Pokoknya kalau masih masang-masang kayak gini Ini pasti dibantuin ayahku Kalau yang berat-berat Tuh kalau kalian lihat masangnya kayak gitu Jadi kayak agak dipaku gitu Tapi itu tuh di kayunya Jadi bukan di asbestnya Karena kalau di asbestnya dipaku nanti dia itu akan jebol Oke karena cantolannya sudah dipasang sekarang kita pasang dulu kayunya Jadi konsepnya itu sebenarnya ini tuh gantungan DIY ya Aku tuh pakai kayu biasa Terus pakai karung goni Terus kita cantolin aja Sebenarnya agak takut sih Takut dia itu goyang-goyang gitu loh Kalau udah ditaruin sama baju Tapi ternyata enggak kok Dan ini tuh rekomendasi banget Recommended banget buat kalian yang suka DIY dan pengen Kamar estetik tapi murah Kalau beli yang gantungan aku sebelumnya itu kan lumayan mahal ya Harganya 200 apa kalau enggak salah Nah kalau ini tuh murah Jadi kalian cuma cukup beli tali guninya Sama cantolan Nah cantolannya itu enggak harus seperti kayak aku Kalian bisa bikin Atau kalian bisa kalian pakai apapun deh Yang penting itu bisa cantol di atas Paling kalian yang beli itu tali guninya aja Kalau kayunya kalian bisa nyari Kayunya enggak ada kayu spesifik khusus Kayak kemarin di tiktok banyak Di tiktok lumayan banyak yang nanya Kayunya pakai apa Nah Enggak perlu pakai kayu yang gimana-gimana Yang penting kayunya itu panjang Ini tuh juga kayunya enggak aku kupas Karena kalau dikupas itu aku enggak Jadinya itu kayak Kurang realis Kurang apa ya Kurang realistik kalau menurut aku Jadi aku emang suka yang kayak gini Jadi kayak yang abstrak-abstrak gitu loh Yang benar-benar natural Jadi keliatannya benar-benar kayu gitu Kalau aku kupas kulitnya Ya jadi kayak Kayak tongkat gitu Paham kan Nah ternyata dari ujung tali guninya itu Bagus dibikin kayak gini nih Jadi biar Enggak terlalu Apa ya namanya Biar enggak terlalu formal Pokoknya dibikin bagus kayak gini nih Kalau kalian lihat Nah dibikin rumbai-rumbai gitu Oke jadi pasang karpet Lantainya udah Pasang hanger Cantolan DIY-nya udah Yang dari kayu itu Nah sekarang kita mau dekor lagi nih Nah karena kan temanya kan Aku kan pengen agak rustic Jadi aku tambahin daun-daun Nah ini daun-daunnya Kebetulan aku udah punya Jadi kayak udah beli Di dekor yang pertama Cuma enggak aku pakai Aku tambahin aja Kayak yang di video Nah terus aku pasang Paletnya Itu namanya palet ya guys Jadi buat tatakan tidur Aku pakai palet Terus aku tambahin palet lagi Buat tatakan lemari Nah kayak di video Kayak di video nih Jadi biar apa Biar Biar apa ya Kalau menurut aku Biar lebih bagus aja sih Kalau lebih sebit Sebenarnya enggak juga Sama aja Cuma kalau dikasih Tatakan palet itu Jadi kayak lebih Lebih kelihatan beda aja Tatakan paletnya Yang disitu loh Maksudnya yang dibuat Di atas lemari Nah tuh Kalau kalian lihat kan Jadi kelihatan beda Daripada kayak polos gitu Yaudah kalau gitu Langsung aja kita lihat Hasil jadinya oke Nah guys Ini hasil retouch Dari kamar aku Jadi aku pengen Sedikit agak rustic Atau ada daun-daunnya Agak hutan Nah yang aku rubah itu Cuma ini aja nih Karpet lantai Ini tuh perlak ya Namanya Kalau di Jawa Kalau di Malang Namanya perlak Cuma kalau Bahasa Indonesia nya Aku enggak tau Kayaknya karpet vinyl deh Nah kalian kalau mau beli Itu udah ada di deskripsi Itu aja sih yang aku rubah Terus kalau Nah sama daun ini Aku juga beli di Shope Nah ini kalian mau beli disini nih Ini itu dari Batam Kalau enggak salah jadi agak jauh Eh dari Batam apa Dari Cina ya Pokoknya agak jauh Kalau yang lainnya Enggak ada Ini tuh Kalau ini itu namanya Sebenernya itu bukan berdekor kamar sih Kayak ini punya aku sendiri Ini tuh jadi kayak place bed gitu loh Dari Ecing Gondok Ini karena aku iseng aja Jadi kayak biar abstrak Udah Beli itu aja Dan jadinya seperti ini Oh ya sama ini Nah akal Ini kalau ini itu Aku bikin sendiri Kayanya aku nyari Ini tuh bener-bener nyari Di hutan Karena di daerah sini tuh Enggak ada Sama paling beli ini sih Ini aku beli di Shopee Namanya Apa sih namanya Tarung tali goni Sama hambalan tuh Itu hambalan sepeda Nah itu tuh aku beli di Shopee Udah itu aja Terus aku ganti ini Spraynya Aku ganti biar enggak Agak hijau gitu kan Get cover sih Terus disini aku kasih palette Buat naro-naro gitu Biar ada kesan rusticnya sih sebenarnya Terus ini lemarinya tetep Itu tetep Ini lampunya aku pindah kesana Karena jarang dipakai Enggak ada lampunya Udah itu aja Sebenernya sama aja Kamarnya emang sempit guys Oke jadi terima kasih Jadi itu aja Oh iya Kalian kalau mau beli lantai kayak gini Itu sangat recommended Tadi kan aku udah aku jelasin di awal Kalau lantainya itu gampang kusut Kalau kalian beli online Jadi harus kalian belum balik Jadi gitu aja Terima kasih Ini vlog yang tidak terduga Karena gue bener-bener gak nyangka Bakalan bikin ini Jadi sekian dulu Terima kasih Thank you for watching Kalau pengen ada yang ditanyain Silahkan DM di Instagram aku At Azismarik96 Pasti bakal aku bales Karena sebelumnya banyak deket yang DM Nanya-nanya tentang kodak Dekor kamar Oke Thank you for watching Jangan lupa di like Dan subscribe Dan bulu loncengnya Dan jangan lupa Ikitin gifuinya Karena aku mau bagi-bagi Gifuin baju kayak gini Ini aku bagi-bagi gifuin Itu baju pantai Atau summer wear Baju pantai lah intinya Kalian bisa pake Ini tuh bisa buat cewek Atau bisa buat cowok Oke Caranya cukup mudah Cukup di subscribe Youtube aku Follow Instagram aku Bukan di Instagram pribadi Tapi di Instagram Jualan aku At Gens Dot Menswear Nah Tapi kalian kalau pengen aku notice Atau pengen aku kasih Catatan dikit lah Kalian bisa Share Youtube aku Di Instagram real kalian Dan tag di Azismarik96 Agar aku bisa report Oke Jadi itu aja Syaratnya mudah banget kan Mudah bergifu Thank you for watching Dan see you on the next video Da Yeah Yeah Thank you for watching